Pembelian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Timur relatif mencukupi, namun pedagang meminta kuota pupuk ditambah karena kebutuhan meningkat jika menjelang musim tanam. Pupuk bersubsidi di kecamatan IDI Kabupaten Aceh Timur cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan petani. Selama ini pasokan pupuk pun lancar sehingga tidak ada kendala. Pembelian pupuk bersubsidi harus terlebih dahulu diajukan oleh Balai Penyuluh Pertanian ke Dinas Pertanian Aceh Timur. Petugas kemudian melakukan pinjauan soal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Baru kemudian permintaan pupuk bersubsidi dikabulkan. Harga pupuk bersubsidi pun masih normal. Harga pupuk urea dijual Rp112.000 per sak. Pupuk ZA Rp85.000 per sak. Sedangkan pupuk SP36 Rp120.000 per sak. Harga dan stok pupuk subsidi khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Di IDI Timur harganya terjangkau dan stoknya aman untuk memasuki musim tanam ini. Melalui kelompok tani. Kelompok tani sebelum memasuki tahun 2023 terlebih dahulu mengusulkan kepada BPP. Yang ada di kecamatan masing-masing selanjutnya BPP mengusulkan ke Perdina Pertanian Kabupaten Aceh Timur. Dan selanjutnya di RDKK. Jadi yang tergap dan di RDKK itu kelompok tani bisa membeli pupuk subsidi. Tapi yang tidak terdaftar di kelompok tani otomatis mereka tidak bisa membeli pupuk subsidi khususnya. Pedagang berharap pemerintah dapat menambah kuota pupuk bersubsidi. Permintaan selalu meningkat saat musim tanam. Sehingga stok pupuk kadang-kadang tidak mencukupi saat itu. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur.